Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan silahkan simak video ini hingga akhir. Tiba lah musim haji tahun berikutnya yaitu tahun ke-13 Kenabian atau tahun 622 Masehi. Seperti biasa orang-orang dari seluruh Jazirah Arab berdatangan ke Mekah termasuk banyak orang-orang dari Madinah. Di antara rombongan haji dari Madinah itu terdapat 73 orang laki-laki, 62 dari suku Hajraj dan 11 dari suku Aus. Juga terdapat 2 orang wanita. Mereka semua telah masuk Islam. Mereka merupakan hasil dari dakwah atau tabligh yang disampaikan oleh Mus'a bin Umair r.a. dan para da'i lainnya. Mereka kemudian menjadi pionir-pionir Islam yang tangguh. Tujuan kedatangan mereka ke Mekah bukan semata-mata ingin ziarah ke Ka'bah yang sudah dipenuhi oleh Lata, Uzzah dan berhala-berhala lainnya. Melainkan ingin berjumpa dengan guru rohani mereka yaitu Rasulullah s.a.w. Mereka datang ke Mekah bukan karena kekayaan, melainkan untuk agama dan mereka mendapatkannya dengan berlimpah-limpah. Akan tetapi dikarenakan masa itu merupakan masa yang berbahaya dan menakutkan bagi umat Islam untuk menampakkan diri dan melakukan berbagai kegiatan. Sehingga terpaksa pertemuan dengan Rasulullah s.a.w. dilakukan secara rahasia di tempat terpencil dan di waktu tengah malam. Bahkan dalam pertemuan itu Rasulullah s.a.w. ditemani oleh salah seorang paman beliau yaitu Abbas bin Abdul Muttalib. Di tengah malam yang sunyi dan di tempat yang tersembunyi itu, para mubayyin baru atau orang-orang yang belum lama beriman itu dengan khidmat mendengarkan sabda-sabda Rasulullah s.a.w. Lokasi pertemuan itu diperkirakan di Rodda, sebuah daerah di sebelah kanan Mina yang saat ini menjadi lokasi Masjid Al-Bayah. Meskipun tergolong baru beriman, namun keimanan mereka begitu kokoh, mereka bertekad bulat untuk membela Islam dengan segenap jiwa raga mereka. Mereka telah bersepakat, jika Mekah tidak mau lagi menerima keberadaan Rasulullah s.a.w. dan umat Islam, maka Madinah siap untuk menjadi rumah yang aman bagi Rasulullah s.a.w. Sepertinya Rasulullah s.a.w. menyambut baik undangan orang-orang Madinah, yang memang perhatian beliau telah condong ke Madinah. Beliau menaruh harapan besar kepada Madinah sebagai masa depan Islam. Terharu atas tali persaudaraan dan rasa tanggung jawab yang besar terhadap keselamatan Rasulullah s.a.w. Abbas bin Abdul Muttalib berseru kepada rombongan itu, katanya. Wahai Hajraj, anggota keluarga ku ini di sini dihormati oleh kaumnya. Mereka tidak semua muslim, tetapi mereka melindunginya juga. Tetapi sekarang ini, ia telah memilih untuk meninggalkan kami dan menuju kepada saudara-saudara. Wahai Hajraj, tahukah saudara-saudara apa yang akan terjadi? Seluruh Arabi akan memusuhi saudara-saudara. Jika saudara-saudara tahu akan akibat-akibat sebagai ekor dari undangan saudara-saudara, maka bawalah dia. Tetapi jika tidak demikian, maka tinggalkan dan batalkan maksud saudara-saudara, dan biarkanlah ia tetap tinggal di sini. Pemimpin rombongan itu, Al-Bara, menjawab dengan tegas. Kami telah mendengar ucapan saudara. Putusan kami telah bulat. Jiwa kami, kami serahkan kepada Rasulullah s.a.w. Kami telah bertekad bulat dan hanya menunggu putusan beliau. Rasulullah s.a.w. memberi urayan lebih lanjut mengenai Islam dan ajarannya. Sambil memberikan penerangan itu, beliau s.a.w. menyatakan kepada rombongan itu bahwa beliau akan hijrah ke Madinah jika mereka memandang Islam sama tercintanya seperti cinta mereka terhadap anak istri mereka sendiri. Belum lagi beliau s.a.w. selesai berbicara, rombongan 73 orang mukhlis dari Madinah itu bersuruh dengan serentak. Bahwa benar, mereka mencintai Rasulullah s.a.w. dan Islam sama seperti mereka mencintai anak istri mereka. Di saat semangat mereka begitu meluap-luap, mereka lupa bahwa pembicaraan mereka dapat didengar oleh orang luar. Abbas memperingatkan supaya berbicara perlahan-lahan, tetapi iman rombongan itu telah meluap-luap. Kematian adalah bukan apa-apa lagi pada pemandangan mereka. Ketika Abbas menasihatkan untuk berhati-hati, seorang diri antara mereka dengan lantang menjawab. Kami tidak takut, Ya Rasulullah, izinkanlah dan kami akan membuat perhitungan sekarang juga dengan orang-orang Mekah dan mengadakan pembalasan terhadap segala kejahatan yang telah mereka lakukan terhadap engkau. Tetapi Rasulullah s.a.w. bersabda bahwa beliau belum mendapat perintah untuk berperang. Orang-orang Mekah itu pun kemudian berbayat kepada Rasulullah s.a.w. Mereka bersumpah untuk tetap setia memenuhi janji-janji mereka dan pertemuan itu pun berakhir. Karena itulah peristiwa itu kemudian dikenal sebagai bayat akobah kedua. Orang-orang Mekah mengetahui juga adanya pertemuan itu. Mereka pergi ke perkemahan orang-orang Mekah untuk mengadukan ikhwal para pendatang itu kepada para pemimpin mereka. Abdullah bin Ubay bin Salul, pemimpin tertinggi mereka, tidak tahu menaung tentang apa yang telah terjadi. Ia meyakinkan kepada orang-orang Mekah bahwa kabar yang mereka dengar itu tentu kabar palsu. Kau Madinah telah menerima dia sebagai pemimpin mereka dan tidak dapat berbuat sesuatu di luar pengetahuan dan izinnya. Abdullah bin Ubay bin Salul tidak mengetahui bahwa orang-orang Madinah itu telah mencampakkan peraturan syaitan dan menerima peraturan Tuhan sebagai gantinya. Rombongan itu pun kembali ke Madinah dengan membawa keimanan yang kokoh dan bersiap untuk menerima kedatangan Rasulullah s.a.w. ke Madinah. Sementara itu Rasulullah s.a.w. serta para pengikut beliau di Mekah mulai mengadakan persiapan untuk hijrah ke Madinah. Seperti apa peristiwa hijrah ke Madinah itu berlangsung? Simak kisahnya di video-video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.